Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat teman-teman semua kali ini saya kedatangan kiriman SCU motor GSX dia hilang remote dan ID nya nggak tahu saya akan proses rate SCU dulu ini ecu mau remap nanti kita proses rate SCU nanti besok kita pasang di motor dan kita lakukan pendaftaran remote baru ini udah terbaca ID nya besok kita daftarin remote Oke sekarang saya akan jelaskan cara yang mendaftar mendaftarkan remote baru saat ID nya sudah terbaca pertama kita posisikan remote dalam keadaan off kalau untuk remote gesek dia nyala lampunya tetap merah ini kalau posisi off di pencet dia nyala lambat kalau posisi on dia nyala cepat nah dia nyala cepat nah ini nyala lambat kalau tekan lama nanti dia akan nyala nah dia nyala cepat itu posisi on kita posisikan pada off dulu nah kita off kan dulu kemudian kita masukkan ID tag nya tekan tekan knop sampai lampu menyala kemudian tekan lagi sampai menyala kemudian tekan lagi nah kalau lampu sudah menyala terus ini tandanya kita bisa masukkan ID pertama kita masukkan ID pertama ID kedua satu enam ini ID kedua nah dia akan berkedip satu kemudian berkedip tiga kali kita masukkan ID ketiga kemudian keempat kita akan masukkan ID keempat 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 nah kalau udah nyala seperti ini kan knop lama dan on kan kunci remote nya nah nanti dia akan menyala terus nah saat posisi sedang nyala knop jangan dilepas dulu sampai posisi lampu remote nya itu mati nah kalau udah mati itu artinya udah teregister kita tekan kemudian kita geser ke kanan knop nya ini udah on ini udah teregister kita off kan ini remote sudah on kita pencet rating nyala itu tandanya udah terkonek oke sekian dulu untuk tutorial hari ini Assalamualaikum